Terlibat kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 250 juta rupiah Mantan Kepala Dinas Koprinda Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Bersama mantan Ketua Koperasi Pertanunan Toraja Melo ditahan setelah pihak kejaksaan menerima surat putusan dari Mahkamah Agung Mantan Kepala Dinas Koprinda Kabupaten Toraja Utara Nao Milati Ditahan setelah pihak kejaksaan negeri Tanah Toraja menerima surat keputusan Mahkamah Agung No. 1975 Kapitsus 2018 tanggal 7 Januari 2019 Yang menjatuhkan ponis 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan Selain mantan Kedis Koprinda, mantan Ketua Koperasi Pertanunan Toraja Melo Erni Iriani Juga ditahan oleh pihak kejaksaan berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung No. 4 Kapitsus 2017 tanggal 21 Agustus 2017 Dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan Kedua terpidana kasus korupsi penyimpangan penerimaan bantuan dana dari Kementerian Koperasi dan UKMRI Kepada Koperasi Pertanunan Toraja Melo Tahun Anggaran 2012 yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 250 juta rupiah Tiba di kantor kejaksaan negeri Tanah Toraja dengan menggunakan kendaraan pribadi dan langsung menuju ke ruangan Kapitsus Setelah beberapa menit di ruangan Kapitsus, kedua terpidana kasus korupsi ini keluar dengan pengawalan petugas kejaksaan Namun saat akan digelandang ke rutan, keduanya menolak menggunakan mobil tahanan kejaksaan Dan memilih menggunakan mobil pribadi dengan pengawalan petugas menuju ke rumah tahanan kelas 2B Makale Yang kita eksekusi hari ini adalah terpidana atas nama Naomi Lati selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Toraja Utara tahun 2012 Dan kemudian satu terpidana lagi yaitu Ernie Iryani selaku Ketua Koperasi Toraja Melo Kedua terpidana ini sudah diputuskan oleh putusan Makam Agung Kedua terpidana ini disinangkan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu penyimpangan dalam penerimaan bantuan dana Dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia kepada Koperasi Pertenunan Toraja Melo Dan tahun anggarannya pada tahun anggaran 2012 Kedua terpidana ini didakwakan telah merindikan negara sebesar 250 juta rupiah Untuk terpidana Naomi Lati berdasarkan putusan Makam Agung yang diputuskan tanggal 7 Januari 2019 kemarin Dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun Kemudian tenda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurunan Sedangkan untuk terpidana atas nama Ernie Iryani Itu diputuskan dengan pidana badan atau pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan Denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurunan Dan ditambah lagi dengan uang pengganti sebesar 150 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara Di Jurnal TV melaporkan